Untuk memulihkan perwisata Bali akibat dampak dari erupsi Gunung Agung, seribu permusaji berbagai restoran di Denpasar mengikuti lomba lari dengan menggunakan pakaian adat Bali di Pantai Kuta. Ada yang berbeda di Pantai Kuta pada Sabtu sore. Sekitar seribu waitress menggunakan busana dan Bali mencuri perhatian wisatawan di Pantai Kuta. Namun mereka tidak sedang melaksanakan lupa cara keagamaan maupun adat. Bertajuk Waiter & Waitress Fun Run, seribu waitress atau pramu saji baik hotel, restoran maupun villa mengikuti lomba lari sejauh 1 km. Mereka ditantang untuk berlari sambil membawa 3 botol minuman yang berisi air. Pemenangnya adalah mereka yang tercepat dan tidak menjatuhkan air maupun botol yang mereka bawa. Dan beginilah cara mereka untuk memulihkan kembali kondisi perwisata yang mulai menurun pasca penutupan penerbangan di Bandara Ngurah Rai akibat adanya sebaran abu vulkanik di ruang udara Bandara Ngurah Rai. Kegiatan ini digelar oleh Badung Tourism Promotion Board, Indonesian Food Beverage Executive Association, bekerja sama dengan Dinas Parwisata Kabupaten Badung. Ide daripada kegiatan ini, sepotanitas daripada asosiasi Food and Beverage Hotel, bagaimana dia ikut berpartisipasi menggeliatkan sektor parwisata ini. Omen inilah sangat bagus, dalam rangka kita recovery pasca penutupan bandara. Selain sebagai salah satu upaya untuk memulihkan parwisata di Bali, kegiatan yang diikuti seribu waiter dan waitress ini juga untuk mengecahkan dekor muri dengan kategori peserta atau pramu saji terempanya. Sudah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya!